Sebanyak 33 negara mengikuti pameran kartun bertema COVID-19 secara virtual. Pameran kartun yang diinisiasi UNES Marang berhasil memecahkan rekor lembaga prestasi Indonesia Dunia dengan peserta dari negara terbanyak. Ini adalah diretan hasil karya kartunis yang ditampilkan secara virtual. Tidak hanya kartunis dari Indonesia, kartunis dari Asia dan negara Eropa juga ikut andil. Dalam pameran internasional kartun edukasi respon COVID-19. Di antaranya kartunis dari Filipina, Kuba, Saudi Arabia, Turki, Amerika, Denmark, Ukraina, Peru dan negara lainnya. Ada 164 karya yang dipamerkan secara virtual yang mengambil tema tentang COVID-19. Pameran yang diinisiasi Fakultas Bahasa dan Seni UNES Semarang ini bertujuan memberikan ruang bagi kartunis untuk tetap eksis, kreatif, dan inovatif meski di masa pandemi. Keilmuan di dunia seni rupa, terus juga memberikan perluasan terhadap karya-karya kartun yang diapresiasi oleh banyak negara dan kita juga memberikan kualitas pendidikan kepada mahasiswa jurusan seni rupa dan juga ada lomba juga yang diselenggarkan secara nasional oleh tingkat mahasiswa. Karena melibatkan banyak negara yang ikut berpartisipasi dalam pameran ini, pameran kartun ini mendapat apresiasi dari lembaga prestasi Indonesia Dunia. Yang telah berhasil menciptakan rekor dunia baru yaitu pameran internasional kartun edukasi respon COVID-19 secara virtual yang diikuti oleh negara terbanyak dari 33 negara. Dengan yang dipamerkan secara virtual juga sebanyak 164 karya yang ada dari seluruh Indonesia. Kegiatan Semarang Internasional Kartun Festival atau Sea Carver 2020 ini diadakan juga dalam rangka menyongson bulan bahasa dan seni dengan berikan edukasi tentang COVID-19 terkait bahaya dan pencegahannya yang dituangkan dalam karya kartun.